Selama bulan Ramadan kali ini, Balai Pengawas Opat dan Makanan Jampi menemukan salah satu produk palsu yang dijual di pasaran perupas Sardin Mili di Kabupaten Bungo. Bepom Jampi pada bulan Maret lalu menemukan produk Sardin Mili palsu yang dijual bebas di pasaran. Produk ini beredar bebas di Kabupaten Bungo. Kepala Bepom Jampi Alexander menyampaikan bahwa dari pengawasan yang dilakukan oleh Bepom Jampi di Kabupaten Bungo, ditemukan sebanyak 19 kaleng produk Sardin Mili palsu. Dirinya menyebutkan produk ilegal tersebut juga menyantumkan izin edar. Namun antara produk ilegal dan asli memiliki beberapa perbedaan seperti salah satunya mengenai tulisan yang terdapat di produk kaleng tersebut. Jadi di wilayah hasil pengawasan selama bulan Ramadan, selama bulan Ramadan kita bulan pengawasan di wilayah Kabupaten Bungo, ditemukan ada produk bermerek Mili, Mili Makarel yang diduga palsu. Kemudian ini adalah Mili Makarel yang asli. Yang perbedaannya ketika kita lihat dari sisi tulisan, Mili yang asli, i-nya ada titiknya. Kemudian Mili yang palsu, di labelnya itu terlihat tidak ada titiknya. Jadi itu perbedaan pertama, terlihat secara ini menyatai. Kemudian yang kedua, kalau di bagian atas kalengnya, tutup kaleng atasnya, Mili yang asli, ada tulisan Mili. Dorongan boning dengan dasarnya bahwa warna putih. Kalau untuk Mili yang palsu seperti ini, jadi polos. Sandi Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!